Panglima Komando Daerah Militer Jaya Pangdam Jaya Mejen TNI, Dudung Abdurrahman mengakui pemerintahkan penurunan baliho, ajakan revolusi ahlak Rizik Sihab. Penurunan dilakukan karena dinilai telah melanggar ketertiban umum dan meresahkan. Meski sempat terjadi sedikit perlawanan dari simpatisan Rizik, namun pencopotan baliho berlangsung lancar. Anggota TNI menurunkan sejumlah baliho Rizik Sihab di kawasan Petampuran dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setidaknya, lebih dari lima baliho Habib Rizik diturunkan di kawasan Tanah Abang dan Petampuran. Pangdam Jaya Mejen TNI, Dudung Abdurrahman mengakui memerintahkan penurunan baliho, ajakan revolusi ahlak FPI. Penertiban baliho dilakukan TNI karena dianggap melanggar ketertiban umum. Penertiban juga dilakukan karena narasi Rizik Sihab dianggap resahkan. Bahkan dirinya pun meminta agar ormas FPI tersebut dibubarkan. Jangan saya enaknya sendiri, ya. Jangan saya enaknya sendiri, saya akan-akan dari paling benar. Tidak ada itu, ya. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI, bubarkan saja itu. Bubarkan saja itu. Di sisi lain, Pangdam Jaya pun mengancam agar menghajar pihak-pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan keamanan di wilayah teritorial Kodam Jaya. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Gali Bagas, Freddy Budiman, INews melaporkan. Terima kasih.